Intro Yo, Halo kawan-kawan Kembali lagi bersama gue DDT Gaming Dan kali ini Berbeda dari sebelum-sebelumnya Ya, disini kita akan Membahas tentang Yang ada di depan gue Yaitu Nirmana Sedotan Yang kalian tunggu-tunggu ya Ini adalah UTS kita Dan ya, disini juga Gue udah membuat 3 modulnya Disini ada modul 1, modul 2, dan modul 3 Iya, pasti kalian bingung kan Kita pakai sedotan yang mana Nah, ini biar gue tunjukin Kita pakai sedotan yang mana ya Kita pakai sedotan yang seperti ini Kalian lihat kan Ini sedotan belinya di pasar Ya, belinya di pasar Bisa anda dapatkan Sepak itu ada yang isi 100 Ada yang isi 250 Dan kali ini gue beli yang 250 Karena Ya, gue kira Tantinya bikin modul itu Pakai banyak Dan ternyata Enggak ya Nah, disini tuh Harganya cukup Murah 20-30 ribuan lah Kalau kalian cari di pasar-pasar terdekat Atau di warung-warung ya Kalau di warung sih Jangan deh Maklar, maklar harganya mahal Udah, pokoknya jangan Ya, disini Dia pakai ukuran yang terkecil Kayak sedotan-sedotan letoi biasa Yang biasa ada di warung-warung Yang biasa buatnya botol sos Ya, itu pokoknya Ya, disini gue pengen tunjukin Cara-cara pembuatannya Wih, disikali itu motor Iya, langsung aja kita ke Cara pembuatannya Ya, disini dia Udah ada bahan-bahannya tersedia Ya, disini ada sedotan Pastinya pakai sedotan Dan kalian pasti nanya kan Itu kok bisa bang kayak gini Bisa nyatu-nyatu gitu Pakai lem ya Oh, tentu saja Tidak bro Disitu kita pakai pengunci Ya, kuncian yang dibikin dari sedotannya juga Tidak boleh pakai bahan yang lain ya Ya, oke langsung saja Nanti biar gue tunjukin Cara pengunciannya Dan kali ini gue pengen sebutin Bahan-bahan yang bakalan lu pakai Ya, disini ada merek sedotan Sedotannya mereknya Kalau bisa merek badut Separta atau merek Apalagi itu Satu, nggak tahu Pokoknya yang dia tebal Yang nggak letot Yang dia bisa Kalau diginiin balik lagi Diginiin dia balik lagi Ya, oke Terus disini ada gunting Pastinya ada doang untuk menggunting Masa kita mau sobek pakai gigi Kan nggak mungkin Nah, disini ada wadah kecil Untuk menampung yang udah digunting Dan pastinya ada penggaris 50 sampai 100 meter Oh, 100 cm maksudnya Oke Jangan lupa untuk minum Biar kalian tidak haus Disini ada Ya, itulah Nggak boleh disebut Oke, langsung kita ke tahap Pembuatannya Oke, disini kalian bisa melihat Disini ada sedotan Kita buka dulu unboxing Ah, mantap Suaranya mantap Oke, kita dapat Dan tong sampahnya nggak ada Jadi kita buang kemana aja Nah, disini kalian tinggal bikin 6 cm dan 4 cm Biar ikan gue kasih tau disini Jangan lupa taruh di wadah yang tadi udah Habis itu potong lagi yang 6 cm Sampai 4 cm ya Pokoknya 6 cm sampai 4 cm Ini untuk pemulaan aja Oh ya, satu sedotan ini cuma cukup sampai 3 yang 6 cm Nah, terus kita ambil sedotan yang baru Ya, pastinya lah Masa anak SD sih diajarin Oke Ini sedotan 6 cm yang keempat Kalau kalian bisa melihat Disini tuh saya ukur 6 cm Dan kalian bisa melihat Disini ukurannya Ya, tuh Kalau kalian bisa melihat Disini bisa dilihat nggak sih Kalau ada disitu Ya, ya ini Saya angkat aja Oke Nah, kita punya ukuran Yang sama ya Ya, pokoknya kita punya ukuran yang sama 6 cm, 6 cm Dan 6 cm, 6 cm Ini kan kita bingung ya Kalau mau disusun kayak gimana ya Oh ya, sekarang kita bikin kunciannya Yaitu terserah kalian mau berapa cm Itu ukurannya 3-10 cm Terserah kalian kunciannya mau yang berapa Oh, disini gue pengennya ngacak aja Pertama nih Liatin Kita gunting sedotannya ngasal Nah, abis itu Udah jadi satu seperti ini Kalian gunting di tengah-tengahnya Kalian ukurnya harus piling buat ke tengah-tengahnya Kalian piling ke tengah-tengahnya Untuk potong ke tengah-tengahnya Jangan sampai habis ya Salah, bang Ya, ulang Nih, disini gue potong lagi Terus kita cari tengah-tengahnya ya Ini gue udah dapet tengah-tengahnya Kita potong Jangan sampai habis Pokoknya jangan sampai habis dipotongnya Iya, nih seperti ini contohnya Biar bisa ditekuk seperti ini Tapi kunciannya gak mungkin dong kayak gini Terus kita Dari sini Kita masukin ke dalam lubang yang si sedotan itu Kita gunting aja tengahnya Nah, nanti dia bakalan bisa dikecil-kecilin seperti ini Baru kita bisa sambungkan Satu sedotan dengan sedotan yang lainnya Seperti ini Tada Jadi satu sambungan Lalu kita bikin sambungan yang lainnya Terserah kalian Nih, gue gak mau potong lagi Biar lebih cepat aja Kita kerjanya Oke, ini hanya tutorial pertama ya Jadi gak sampai gue bikin modul-modulan kayak gitu Jadi ini hanya contoh aja Buat kalian Biar ada referensi untuk membuat Ya, biar kalian tuh gak bingung Nyari-nyari di Google, di Youtube Buat nyari-nyari tutorialnya Jadi gue bikinin aja ya buat kalian Tuh Jadi kan Dua deh Jadi tiga Dan dia bakalan nyatu kayak senjatanya Bruce Lee Eh, kucing dong Ya, disini Tinggal sambungin satu lagi Seperti ini Kita cari tengahnya lagi kayak tadi Potong dulu setengah Jangan sampai kepotong habis Gunting Sampai dia terbelah jadi dua Habis itu sambungkan lagi Ke yang sini Habis itu kita sambungkan lagi Ke sini Udah jadi empat Terus kita mau sambungin begini Bisa Kita bikin kunciannya lagi Satu lagi Eits, kunciannya kabur guys Oke Iya Jangan sampai habis Jangan lupa Udah jadi setengah-setengah kan Nah, habis itu kalian Potong lagi seperti biasanya Sudah dipotong Sambungkan ke yang ujung terakhir Ke ujung yang awal Dan Jadilah sedotan yang berbentuk kotak Kalau kalian bisa melihat Ini sedotan yang berbentuk kotak ya Saya tidak apa-apa Saya goyang-goyangin Biar dia gak jatuh Tuh, dia gak jatuh kan Dia gak jatuh, dia gak jatuh Iya, nanti kalau kalian mau ke atas ini lagi Ini sambungannya bisa disambung lagi nih Seperti ini contohnya ya Ini kali ini gue potong lagi Enam kali enam Yang Yang enam kali enam ya Pokoknya ya Oke Yang seperti ini Satu Dua Tiga Dan Empat Coba lihat Aduh, sorry guys Tau empat Oke Sekarang kita bikin kunciannya Satu Dua Tiga 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 Empat Ya ini udah empat kunciannya kita bikin Di tengah-tengah kayak tadi Potong setengah aja Jangan sampai habis Sudah Satu Puncian jadi Kita lanjut lagi ke Puncian kedua Kita di lagi Potong di tengah Potong lagi Ya Dua kuncian jadi Terus disini Tiga kuncian jadi Habis ini Oke Tiga kuncian jadi Dan langsung aja kita kesini Oke Empat kuncian Sudah jadi Nah Untuk menyambungkan yang ini Ini Kalian lihat kan Disini ada ujung-ujungnya lagi Yang bolong-bolong Yang bekas kuncian tadi Itu kalian double aja Gak apa-apa Kalian double Seperti ini Jadi kan Tuh Jadi dia kunciannya Bisa buat naik ke atas Bisa ke kanan sini Ke kiri Atau kemana-mana aja Bisa Terus nanti Kita pasang dulu semuanya ya Kita pasang di posisi yang sama ya Tadi ya Posisi yang sama Kalau misalnya kita dari ujung yang disini Berarti kita juga di ujung yang disini Samain Pokoknya samain Sejajarin Jangan sampai dia kayak Berantakan kayak gitu ya Oke Udah nih Kita udah bikin susunan kunciannya Kita bikin dulu deh Sampai habis semua Oke ini Dampak nih Ini kalian tinggal Gini aja Satu Dua Tiga Empat Jadi deh Sedotan meja Sedotan yang terbuat dari meja Kebalik Meja yang terbuat dari sedotan Pasti kalau gini kurang kan Nah nanti kalian tinggal sambungin lagi ke sini Berarti kita bikin empat yang Enam senti Sama puncaannya empat lagi ya Enggak empat sih sebentarnya Iya sih empat Oke kita langsung aja ya Pokoknya kita langsung aja Emang empat ya Satu Dua Tiga Empat Satu Dua Tiga Empat Lima 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 lapan kuncian kita pakai lapan kunciannya kita bikin dulu lapan kunciannya ya nih emang butuh kesabaran kalau kalian gak sabar tuh nggak bakal kelas ini kita sih Hai satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan Oke ini udah jadi delapan dan sini gue pengen cari apakah dapat 6 cm Oke dapat 6 cm Nah untuk menggabungkannya itu sedikit berbeda ya di sini jadi kita tuh harus bikin dua sambungannya dulu dua sambungan jadi kalian harus bikin langsung dua aja biar kalian tuh nggak ribet-ribet banget dan ini tuh enggak enggak seribet kayak nirmana kertas kemarin ya karena gue nggak sempet buat ngebahas nirmana kertas karena gue juga bingung dan gue juga ngasal-ngasal sorry aja ya kan kalau gue ngasal banyak tentang nirmana cuman ya ini yang gue tahu aja nih karena dari dulu tuh gue mainnya sebutan 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 kaleng sebutan kaleng nah ini udah jadi dua nih nih kalian tinggal gabungin ke sini habis itu juga gabungin yang di sini pokoknya biar jadi sejajar dulu satu atau sambungin yang 6 cm nah ini udah jadi nih jadi dua sisi kan dua sisi persegi terus kalian bikin lagi yang 6 cm bikin yang 6 cm lagi nah ini udah jadi 6 cm nih nah terus ini kita bikin kunciannya lagi kalau kalian boleh kumpulin dulu deh kalau kalian emang 6 cm 6 cm 6 cm itu juga selera ya bebas sesuai selera masing-masing eh sorry kalau gue gerah ya soalnya kipas gue nyala jadi gerah emang gitu gitu orangnya kalau di kipas gerah enggak ada kipas juga tambah gerah panas gitu emang bawaannya dari seraka beda Oke ini udah jadi dua Hai terus di sini kita gabungin lagi kayak tadi kalau kalian bisa lihat sih atau deh kalian bisa lihat apa enggak ya udah digabungin lagi Hai jadi deh tiga sisi persegi kan di tiga sisi persegi habis itu kita tinggal sambung-sambung ke sini tinggal empat kuncian aja 1234 Oke ini masih ada empat kuncian kita bikin kunciannya dulu habis itu baru bikin yang nomornya ya oke Hai satu kuncian jadi Hai dua kuncian jadi oke nih langsung aja kita sambung-sambungin ke yang tadi ya sama seperti tadi ini tinggal di dobelin lagi buat kesini habis itu ini di dobelin lagi juga Hai dobelin lagi juga buat kesini Hai habis itu yang ini juga di dobelin lagi Hai buat kesini habis itu yang ini juga di dobelin lagi ya kawan-kawan Hai Oke nah ini kan jadi nih jadi empat kita kurang perseginya yang 6 cm ya nih 6 cm biar gue bikin dulu oke hai 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 nanti kedua jadi 6-6 cm tinggal digabungin aja kayak gini kayak biasa kayak tadi lah pokoknya ya Hai kalau emang susah tepuk ya di rearrange aja anjay rearrange Hai Oke udah jadi yang sisi sininya tinggal kalian gabungin yang di sisi sininya jadi kubus dari sedotan kita sudah jadi kalau kalian emang itu dan ini juga bisa jadi modul jadi tinggal kalian tingkatin kalian bikin banyak atau kalian di silang-silang di dalamnya atau dimananya kalau WC kayak gini karena lo kayak gini nanti ada caranya lagi dan kalian pelajar jadi caranya sama nih kuncian semua enggak enggak gua pakai lem sama sekali dan kalau kalian bisa ngeliat di sini ada double side punya gua mantu satu modul Hai modul dua saya jatuh Hai ya pokoknya modul 2 yang tadi dan ini modul yang ketiga hai oke ya sekian dari gue dari tadi tutorial cara membuat nirmana sedotan disini kalian sudah belajar ya walaupun sedikit dari gue mohon maaf ya kurang lebihnya saya mohon maaf jangan lupa untuk subscribe untuk next nirmana lagi atau kalian emang pengen bertanya kalian email aja gue nanti gue taruh di link deskripsi itu email gua nanti email aja ntar gua balas 24 jam Hai Oke 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 sekian dari saya dan sampai jumpa habis musik take a break b b b b b b b b b selamat menikmati